Pemirsa sehari jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022, harga daging kerbau segar melonjak. Hal ini akibat adanya wabah PMK sehingga harga daging ternak sehat dan bebas PMK menjadi tinggi. Di tengah wabah penyakit mulut dan kuku terhadap hewan ternak menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun 2022, harga daging kerbau segar menjadi tinggi. Meski demikian, permintaan terhadap daging kerbau di Kabupaten Muarujampi masih terbilang tinggi. Wahyudi, salah seorang penjual daging kerbau segar yang ada di Desa Pematang Pulai, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muarujampi mengatakan, biasanya menjelang Hari Raya Idul Adha, harga daging kerbau segar yang baru dipotong masih terbilang standar, yaitu Rp150.000 hingga Rp160.000 per kilogramnya. Berbeda dengan tahun ini karena adanya wabah PMK yang menyerang ternak, sehingga harga daging kerbau segar yang baru dipotong menjadi tinggi, yaitu Rp170.000 hingga Rp180.000 per kilogramnya. Meski demikian, permintaan terhadap daging segar masih tetap tinggi. Selain memang kebiasaan masyarakat memasak daging saat Hari Raya Idul Adha, kualitas daging ternak sehat yang baru dipotong juga menjadi pertimbangan masyarakat dalam membeli daging. Setelah harga daging meningkat dari tahun sepuluhnya. Kalau permintaan, ada pengurangan enggak? Kalau permintaan daging menjalankan olah daha, permintaan menambah, dan juga orang yang memotong di Ternambut Lebar ini sudah berkurang, karena adanya putur PMK ini, jadi memang benar-benar sehat kalau untuk memotong untuk penjualan daging kerbau. Dirinya menambahkan biasanya setiap saat menjelang Hari Raya Idul Adha, ia biasa menghabisi 150 hingga 160 kilogram daging kerbau segar yang baru dipotong untuk dijual. Novia Putri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.